Halo guys, balik lagi semuanya di Adriel Hari ini kita akan memberikan lagi Mobile Legends Dan hari ini Gue bakal ngasih tips Ke kalian, tapi sebelum kita main Jangan lupa dulu, kalau kalian pengen isi Diamond Mobile Legends Kalian bisa isi di Unipin, cek link di description Oke, hari ini Jadi gue pengen kasih tau ke kalian, gimana cara Supaya farming secara efisiensi Dan cepat ya Supaya farming kalian itu aman, nyaman dan terap Oke, jadi langsung kita ke in game nya Oke, welcome to Mobile Legends Ya, jadi Jadi disini Kita beli ini dulu Oke, jadi disini gue pengen kasih tau ke kalian Banyak dari kalian yang masih belum tau Jadi kalian harus tau Kalau ada yang namanya Last Hit Oke, Last Hit itu Adalah, ya Di Translate nya jadi pas itu Last Hit terakhir Hit apa sih, tembakan ya Pokoknya Last Hit deh, jadi Di Mobile Legends itu tuh, selain di Dota Kalau ada Dota juga ada Last Hit, di Mobile Legends juga ada Jadi perbedaannya Last Hit sama gak Last Hit itu beda Duitnya Nih, lihat Creepnya kalau gue Last Hit nya Last Hit itu jadi tembak layer kalian harus Nah, Last Hit Itu Last Hit gue dapat 53 Gold Dan kita bedain kalau kita gak Last Hit ya Kita bedain, kita bedain nih Kita bedain kalau gak Last Hit Nah, itu cuma dapat 42 Gold Dan XP nya pun beda Jadi kalau satu clear wave Satu wave Satu wave Satu wave Satu wave creep ini Ketika kalian level 1 Kalau kalian semua dapat Last Hit nya Dapat Last Hit semua Minion nya Kadang langsung level 2 Tapi kalau kalian gak dapat semuanya Karena masih level 1 Satu penuh dikit lah Jadi gak langsung 2 gitu Jadi kalau gak langsung 2 kan kadang Ada hero Yang gak level 2 tuh Farming nya lumayan lama Jadi, pokoknya kalian usahain Kalau kalian di mid lane atau di lane manapun Kalian harus Last Hit Kalau kalian jadi Core Oke Kalau kalian jadi Core Gue tekan disini Kalau kalian jadi Core Core itu adalah Assassin, March Man Ya, Mage-Mage ya Pokoknya Core deh Terus Kalau kalian jadi tanker Atau Kalau kalian jadi tanker Atau Kalau kalian jadi support Jangan pernah ambil Last Hit Core kalian Ini sering terkejadian Di mode ranked nih Nih, ini harus di Last Hit nih Kalau gini Nah Itu dapetnya 5-6 Beda Pokoknya beda deh Ya, jadi Ya, seperti itu Last Hit Dan sekarang kita ternapkan di Classic Oke, kita coba ya Oke, welcome to Mobile Legends 5 second Smash them Hehehe Tapi gue cepat jangan lupa Genial ya Oke, sekarang kita udah masuk di Classic guys Kita udah masuk di Classic Dan disini gue bakal ngambil mid lane Oke Karena gue pakai Leslie tetap Dan di game ini gue usahain Gue Last Hit sebanyak-banyaknya Oke Kita bedain ini Wave pertama ya Wave pertama nih Wave pertama, oke Level pertama gue kita usahain Last Hit Dan ini gue yakin kita bakal level 2 langsung Oke, wait Wait Nah, Last Hit dapet Nah, dapet Last Hit Kita abis-abis langsung level 2 Nah, bedain sama si Bruno Bedain Bruno Bruno misal level 1 ya kan Bruno misal level 1 Karena dia itu gak Last Hit guys Karena dia gak Last Hit Karena dia gak Last Hit Kalau gue Last Hit semua Gue level 2 dapet ya kan Makanya itu Perbedaannya kalian bisa lihat disendiri Tadi seburunya masih level 1 Lebih ya kan Gak level 2 Level 2 kurang dikit aja Dan itu kan Masih lebih pengaruh buat farming kalian Oke Buat kedepannya tuh Kalian jadi lebih lemah buat farming Waduhin sini gue gak dikasih buff Yaudah lah ya Nah itu kita farming terus Apa, Last Hit terus Last Hit terus 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 Tapi, paling enak tuh Last Hit pake Leslie emang Emang paling enak Leslie Nah Disini gue gak ngambil buff Level gue sama kayak Bruno tuh Ya kan Kalo Last Hit tuh emang paling enak guys Lagi pake Leslie Lagi pake Leslie Ini Bruno kesini nih Makanya kalo kolok Makanya kalo kalian jadi Apa namanya Marksman Atau Core Atau Assassin Atau apapun itu Yang butuh-butuh mana Eh, butuh mana Butuh gold Butuh XP Kalian harus Usahain Bilang ke tim kalian Harus kalian yang last hit Oke Oke Disini gue level 4 Kalian lihat perbedaan gold gue sama Bruno Gua 1000 Bruno 564 Padahal Bruno nya dapet buff Harusnya Gold nya lebih banyak dari gua Sementara gue tuh gak ada buff Ya kan Yang ambil dua-duanya Ini Mati Kebar Kan Leslie ini salah satu hero yang cukup-cukup Membahayakan All right All right All right All right Mati dia Yah Nah Tapi kalo Leslie ini di Early game Kalo belum punya item tuh Damage nya kurang Emang semua Marksman nih gitu Kalo kalian pake Marksman tuh Kalian harus jadiin Minimal dua item lah Dua item Core kalian Kalo kayak Leslie ini kalian harus Tapi kalo Leslie sih Satu item sih gue kira cukup Kalo satu item tuh Leslie Kalian butuh berseker full aja Cukup buat war Mungkin kalo Marksman Marksman lain kalian butuh 2 item Kayak Moskov Mungkin kalian butuh Scarlet phantom Sama house close Mungkin Tapi kalo Leslie ini mungkin Dia berseker full aja Cukup sakit buat war Mungkin item keduanya itu Endless battle Supaya kalian dapet lifesteal juga Password tuh lebih enak Makanya Ya Kalian lihat situasi lah Kalo kalian bisa war ya war Kalo engga ya udah farming aja Kalo MM sih gitu Atau mungkin kalo kalian mau speedpush Kalian bisa speedpush Kalian bisa speedpush Disini gue selalu lasip Kalian lihat level Bruno sama gue Level Bruno nya bisa lebih kecil Karena gue selalu lasip Nah seperti itu Seperti itu Gue udah dikauin dulu disini Bahaya 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 Dan selain Lesley ini menurut gue Last hit yang paling enak itu adalah Hero nya Ini Barangnya Hayabusa Nah Hayabusa itu Ultinya itu Ultinya kan sekali itu kan Langsung ke creepnya hilang gitu kan Itu terhitungan lasip guys Kehitungan lasip Jadi Makanya duit Hayabusa itu Selalu kenceng Makanya duit yang pake Hayabusa itu Selalu kenceng Karena dia creepnya selalu lasip gitu Makanya deh enak Oke Kita Si farming dulu disini Button itu belum jadi Dan Oh iya gue juga lupakan setau ke kalian Kalo kalian mau Eh sabarnya clear dulu Nah Lesti Sampai betul Sampai betul Kalo sama marksman Satu salam satu Sebelum ada bercakap fury Gapapa lah ya Mesti sakit ya Nah Dan ini Gue mau tunjukkan kalian Mungkin dari beberapa ada yang kalian Mesti belum tau Oh diambil dong Creepan dong Oh kurang ajar Kurang ajar Nah Kalo kayak ini gue kalah nih Tapi karena gue ada flicker Bebe Oh 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 Nah Dan Mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tau Kalo Di Mobile Legends tuh ada yang fitur ini nih Lock ini nih Yang Di tombol attack nya tuh kan ada yang minion sama tower Nah kalo kalian pengen jarang minion aja Kalian bisa klik yang bawah Jadi kalian bisa setting nya tuh disini Kalian ke setting Kalian bisa Eh salah salah Malah voice chat nya nyala Bentar bentar Nah Kalian bisa ke setting Dan kalian bisa nyal Eh ke control dulu Ke control Dan kalian bisa pencet Advance aim mode Advance aim mode Advance aim mode Advance aim mode Nah Jadi kalian bisa atur sendiri Kalian mau jarang minion nya Atau serang turret nya Kayak gini karena bruno nya nih Kalo gue pencet minion nya Nah Gue cuma jarang minion doang Tapi kalo gue pencet bruno nya nih Bentar bentar Kalo gue pencet bruno nya Ini lo kan mesti ke bruno Nah Gimana bruno Nah kalo gue pencet ke bruno nya Itu bakal ke attack si bruno nya Oke Nih kayak gini Eh bentar bentar gue mati dong Ya bruno Gue lagi coba bruno Eh lu nyalang gue bruno Ya pokoknya kayak gitulah Kalo kalian mencet yang minion Kalian ke minion Kalo kalian mencet yang attack Itu Mungkin dari beberapa kalian Udah banyak yang tau Tapi cuma gue mau ngasih tau lagi Kalo ke kalian belum tau Karena gue masih banyak yang nemuin temen temen gue Main mobile legend Eh Mode nya ini gak ada nyalanya Itulah Pokoknya ini penting banget emode Oke Kita main lagi Aduh gue Jadi mati nih Aduh Gara-gara lu sih Brun 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 Nah ini bercakap guri gue udah jadi Sakit banget nih Serebu Serebu Leslie kalo udah late game Eh Udah 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 Susi lah Susi 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 itu apa Susah Susah lah pokoknya lah Leslie mah Di bunuhnya juga Ada skill 1 nya Kadang juga pake flicker Ya kan Sulit emang Oh ini audit nih Dan Usahain kalo kalian skill 1 Leslie tuh Selalu Nah Selalu rada-rada jauh gitu Jadi kalo rada-rada jauh dia tuh lebih sakit Mati gak tuh Mati dong Gila Leslie emang gila Maxman paling gila Gue paling demen sama Leslie Kalo Maxman dah Selalu last hit Selalu last hit Utamain kalian last hit Terus kalo farming ya Last hit nih last hit Dar tuh Serebu Last hit lagi Dar no Last hit lagi Last hit lagi tuh 120 Nah ini Yang ini yang buat tower Kalian bisa liat nih Gue bakal nge-lock tower nya Aduh sabar Ngejari ngejari Aduh sabar Dan yang buat tower tuh Kalian bisa buat tower Jadi kalian misalnya Ada musuh yang Cuma muter-muter doang Kayak Hilda Atau Balmon Atau tanker-tanker Kayak Johnson Yang nge-clear creep nya lama Dan kalian punya darah banyak Kalian bisa nge-lock tower aja Supaya ancur ratenya lebih ancur gitu Ya Itu tips dari gua Jadi kalian gak usah takut Gimana gimana Nih kayak gini gue juga berani nih Gue majuin tuh Soalnya Bruno pasti bakal lebih ancurinnya duluan Nah kan kalo udah ancur Nah Oh my God Oh my God Nononononononono Bruno 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 impun Bruno ampun Hahaha Mati 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 Tutorial bohong ya kalian harus set posisi juga itu salah gue kalian belum tau memang cukup sakit waduh 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 kenapa dia jadi begitu triple kill dia waduh waduh kok dia jadi jago waduh enggak enggak oke oke gue serius gue serius oke cukup tutorialnya guys kalau kalian mau tau kalian cukup nonton ulang aja gue mau menangin game ini dulu kalau kalah kan malu-malu ini gak tutorial tapi kalah gimana tuh waduh waduh tenang 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 guys atek tebab ah ntar aja lah dulu bawah aja lah buffnya lah ah gambil nih ah gambil nih gue ambil bodoh ya egois biarin biarin bawah aja dong ambil dong tapi suruh mati selalu lasit lasit lagi lasit lagi lasit lagi always always lasit always always bakal mati nih bakal mati nih orang di belahang ada roger ayo martis martis nice one sakit banget rasit sakit banget itu 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 sekali hit setengah darah sekali hit setengah darah itu parah 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 ini bewan sama hilda karena gue tau gue udah punya item level gue lebih menang gue jadi gue lawan oke hilda 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 mau ngapain hilda ah oh my god oh my ini ini nih kenapa suan seorang jadi adriel itulah gue kalo main korsik suka becanda emang emang suka gitu anaknya becanda becanda ngga 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 menang nih menang oke gue serius ayo guys guys menangin menangin guys bisa bisa kalem 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 bisa bisa berbauf oke nice funny ayo 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 let's go oke gue serius dulu guys gue bakal menghajar mereka semua jangan kan lastly gue sebenernya gue dulu gue dulu itu apa gue dulu itu role nya itu marksman guys kenapa sekarang jadi asasling gue gak tau sebenernya lebih enak pakai marksman gitu loh kita bakal lebih sakit dan ehh nah itu udah tuh setengah darah mati odetnya mati odetnya bye 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 nah ini kalian bisa tawar aja nah hancur tawarnya oke ini dia kekuatan dari seorang leslie leslie bin ajaib oh oh gak ada rasanya boy sorry gue punya lifesteal sorry 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 ma bro sorry ma bro sorry ma bro kabur dulu oke rangel lah maju ma bro maju maju sini iket 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 ke stun ke stun ke stun ehh hmm 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 maju lagi maju lagi masih ada angel lah belum ada triple swipe hmm maju lagi oke ayo roger roger hmm nice lord 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 atk the lord atk the lord ayo lord ayo 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 gak ada yang bantuin gue nih hehehe gini nih kelas sih kalau mau ngelort gak ada yang dibantuin hebat hebat dah yang kita cuma gua nih untung ada angel lah nih masih ngeheal hebat hebat solo lord yaudahlah ya yang penting lordnya hancurinnya yaudahlah ya oke oke last hit selalu last hit kalau kalian farming selalu utamain last hit last hit kalian perhatiin darah-darah creepnya pokoknya last hit kalian harus last hit apalagi kalau kalian jadi marksman ngomong gue belibet-belibet mulu akhir-akhirin kenapa ya kalian udah jarang record nih kayaknya nih gara-gara UN nih hehehe iya nih ngomong jadi belibet-belibet terus oh ini byw jam school udah 2000 walaau kering 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 oke dan ini enak banget nih kalau last hit 1 hit towernya ada berapa 600 600 last hit salah satu hero paling cepet buat ngancurin turret ini hmm 2000 serib mantep turret 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 kita fast end ya fast end oke ini gak ada yang jaga base nih eh hancurnya base lau oh dead doang nih oh dead sih mati sih ya mati kan eh turret 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 ok menang 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 ayo 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 2 ribu 2 ribu ayo balik 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 oi 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 gitu dan vp lah jelas lho video adriel jelas oke kajar segitu dulu tips dan trik dari gua jadi kalau kalian pengen farming kalian sebagai marksman atau assassin daruh jadi core kalian harus last hit utama yang last hit kalian lihat sendiri tadi perbedaan goldnya itu lumayan sekitar beda 10 atau sampai 20 atau bahkan kalau grobak itu lebih tinggi lagi kalau yang krip grobak kalian harus last hit ya jadi kalau kalian gak dapet last hit atau last hit kalian diambil oleh tank omelin omelin kalau last hit kalian diambil oleh tank omelin omelin dan kalian para tanker nih para user tank jangan pernah ngambil last hit core kalian kalian gak tau rasanya dari core diambil last hit ya tuh udah lah ya apalagi krip-krip hutan diambil lagi apalagi buff orang apalagi buff kita diambil oleh tank aduh aduh itu parah dan udah ya oke jadi terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like video ini kalau kalian suka jangan lupa juga buat komen di bawah terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye